Rama-rama sudah ada, tepung sagu juga siap diolah. Jadi, nunggu apa lagi? Bicara tentang kebiasaan, pasti semua tempat itu berbeda-beda. Seperti sekarang, saya sama Ibu Atika lagi mau bikin sagu yang menjadi sumber karbohidrat untuk masyarakat di suku asli hutan. Dan nantinya akan didampingi juga sama rama-rama ya Bu ya? Bye, jangan sabar. Ya gitu, jejak saya, jejak berkewalan. Rumah Sampan menjadi tempat utama suku asli hutan berteduh, berlindung, dan beristirahat. Meski tahun 1998 mereka sudah mulai mendapat rumah di darat, tetap saja sifatnya hanya sebagai tempat singgah sementara. Bahkan, rumah yang mereka bangun juga tak boleh jauh dari air atau sungai. Kembali lagi. Ini sekarang saya sama Ibu lagi mau bikin sagu gobak. Jadi, caranya hanya disangrai saja, tapi harus sedikit demi sedikit disangrai. Jangan langsung semuanya, karena biar rata ya Bu. Terus, terus dikasih sampai nanti dia akan berubah warna. Ukuran sampan kami ini memang tak luas, tapi cukup buat aktivitas masak, makan, atau sekedar istirahat. Sagu gobak atau sagu sangrai adalah salah satu makanan tradisional yang cukup sederhana cara memasaknya. Yang penting harus sabar dan telaten dalam membolak-balikan sagu saat sudah dalam pengorengan. Tuh, warnanya sudah berubah jadi agak lebih kecoklatan. Nah, ini nanti akan dihidangkan bareng sama rama-rama. Berarti sekarang kita buat rama-ramanya dulu ya Ibu ya. Sebelum masuk proses pemasakan, rama-rama lebih dulu harus dibersihkan. Untuk rama-ramanya kita olahnya, kepalanya harus dibuang karena ada racunnya dan juga bagian belakangnya. Karena itu ada kotorannya. Kalau ini, warnanya ini berbeda yang besar sama yang kecil. Karena kalau yang kuning-kuning ini, ini ada telurnya di dalam dan bisa dimakan ya Pak. Kalau yang ini, ini tidak ada telurnya. Ini rama-rama, bahasa asli, ini ada orang Cina bilang makauhe. Makauhe, ada yang bilang makauhe, ada yang bilang rama-rama. Iya. Oke, jadi ini telurnya enak ya? Iya. Sudah tidak sabar buat masak. Lagi, mana lagi Ibu? Aroma dari bumbu yang diolah, sudah tercium kelezatannya. Saat yang paling saya suka, ini sudah mau dimulai. Makan! Saya sudah penasar rama-ramanya dicampur sanggup seperti apa. Ih, sudah makan duluan. Apa rasanya, Bu? Enak. Enak? Coba saya cobain. Gini, ditaruh dulu. Gini. Sagu gobak plus rama-rama rebus. Sederhana, tapi membuat lidah tak mau berhenti bergoyang. Rasa rama-ramanya ini enak banget. Ini mirip sama kepiting, rasanya bentuknya mirip kepiting, dan rasanya pun sama. Kalau dicampur sama sagu. Ini bikin makin kenyang ya, Bu, ya. Tapi hati-hati, karena rama-ramanya ini berprotein tinggi, kita jangan terlalu banyak makan berlebihan. Karena kalau misalnya berlebihan, bisa membuat efek samping pusing. Dan kalau yang ada alergi, bisa gatel-gatel. Jadi harus sesuai dengan kadarnya, ya, Pak. Amin.